Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda Kali ini bersama saya Patricia Loford Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda Mengenai Sekolah Biasiswa Insan Kamil Batutis Al-Ilmi Dan ketungguhan tekat untuk melatih diri di Jalan Bodhisatwa Intro Prihatin akan keadaan anak-anak usia dini yang tidak bersekolah Siska dan Yudhistira Marsadi merintis sebuah taman belajar Mereka memulainya dari garasi rumah di tahun 2005 Hampir 50 anak mendapat pendidikan gratis Namun ternyata menjalankannya tidak semudah yang mereka pikir Berbagai tantangan membuat mereka mencari solusi Setahun kemudian mereka mendidik setiap anak dengan metode sentra Kini 8 tahun sudah Sekolah Biasiswa Batutis Al-Ilmih berdiri Tekat yang kuat mengantar mereka untuk berkomitmen penuh pada pendidikan Saat ini lebih dari 120 siswa mendapat Biasiswa Pendidikan di TK dan SD Batutis Bukan semata pendidikan akademis Tapi terutama pendidikan karakter yang ditekankan di tempat ini Terima kasih telah menonton! Sekolah kami namanya Sekolah Batutis Al-Ilmih Batutis itu saya carikan akronim dari Baca Tulis Gratis Karena memang awalnya istri saya Siska Itu yang berinisiatif untuk membantu anak-anak doa apa Anak-anak tidak mampu supaya mereka bisa bersekolah Kami mulai dari garasi kami di bawah itu Kemudian hanya sebar fotokopi 10 lembar titip ke tukang ojek Dan yang daftar itu 150 orang Tapi karena keterbatasan tempat Jadi kami tidak bisa tamu semuanya Jadi kemudian kami minta bantuan tetangga di depan rumah Untuk meminjamkan terasnya Jadi kami berdiri pada 5 September tahun 2005 Tahun pertama itu pengajaran dilakukan dengan metode yang profesional Jodis Tira ANM Masardi dikenal sebagai sastrawan dan wartawan senior Ia menulis banyak buku sastra dan beberapa buku tentang pendidikan Setelah pensiun sebagai pemimpin redaksi majalah ISQ Pria kelahiran Subang 28 Februari 59 tahun lalu ini Mulai terjun dalam dunia pendidikan Istrinya Siska Yudistira Tergerak memberikan pendidikan layak bagi anak usia dini Sebuah pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga duafa Di sekitar rumah mereka Awalnya mereka menjalankan teka konvensional Tapi mereka kesulitan menangani anak-anak didiknya Pada tahun kedua mereka menimba pengalaman Di sekolah Alfalah untuk mempelajari metode sentral Jadi sebelum dulu kami awal 2006 Kami memulai dengan pendidikan konvensional Setelah saya belajar ke sekolah Alfalah Metode Sentral ini tahun 2007 Saya mulai berubah saya pikir Ternyata ada pendidikan yang lebih menyenangkan untuk anak Dan memanusiakan anak gitu ya Memang sangat berbeda ya Jauh dari metode sentral dengan metode konvensional Kalau di konvensional Anak kan hanya komunikasi hanya satu arah Biasanya guru saja yang bicara Anak mendengar lalu mengerjakan tugas ya Terutama di SD seperti itu Tapi pada metode sentral adalah Interaksi harus terjadi dua arah Guru harus mencari Tau Kenapa kalau Interaksi dua arah ini Tidak terjadi Jadi Komunikasi adalah salah satu sarana penting Dalam pembelajaran metode sentral Jadi bagaimana guru memahami bahasa Indonesia yang baik Bagaimana interaksi Kedua belah pihak ini harus terjalin Interaksi antara anak dan anak juga harus terbina dengan baik Dengan interaksi dan komunikasi yang baik Seluruh pembelajaran akan terlaksana dengan lancar Tidak klasikal Kalau konvensional kan klasikal Satu hari Semua anak belajar menulis huruf A Tidak boleh ada yang lain harus duduk tenang, diam Ngikuti guru Guru memerintah dari depan kelas Tuliskan ini Metode sentral tidak seperti itu Kurikulumnya individual Kedua penyelenggaraan pembelajaran dilakukan secara indirect secara tidak langsung Jadi guru-guru hanya menjadi motivator Fasilitator Bukan menjadi director Yang ketiga Guru-guru yang menyelenggaraan metode sentral harus punya Tidak boleh melakukan 3M Tidak boleh menyuruh Tidak boleh melarang Tidak boleh marah Yang keempat Metode sentral adalah Kelas bergerak setiap hari Jadi setiap hari Anak berpindah dari satu sentra Ke sentra yang berikutnya Sentra itu adalah Area Area bermain Wahana bermain Yang punya Klasifikasi tersendiri Dan tujuan tersendiri Yang khusus Pada 7 Oktober tahun lalu Gedung baru SD Batutis Al Ilmi Di resmikan Yudistira menjual beberapa lukisan karyanya Untuk mendapatkan dana sebesar lebih dari 100 juta sebagainya dan awal Kini SD Batutis telah membuka kelas hingga tingkat 5 sekolah dasar Investasi paling mahal adalah mendidik guru untuk melahami metode sentra Guru adalah moderator, fasilitator, dan teman belajar Saat ini di SD Batutis terdapat 11 orang guru Anissa salah satunya Awal masuk sini awalnya itu kaget ya sistemnya kok begini gitu Sini metodenya sentra jadi menggunakan metode circle Jadi kita memberikan pijakan Sesuai tema dengan cara membuat lingkaran kepada anak-anak dan banyak berinteraksi dengan anak Kualitas profesional itu Apa namanya satu kelas itu kan bisa sampai 40-30 Tapi kalau disini kita satu kelas maksimal itu ada 13 anak Jadi pendekatannya lebih mudah kepada anak-anak Jadi gurunya itu tidak merasa grogi atau merasa bagaimana jauh dengan anak Alhamdulillah semua anak-anak sini kalau misalnya belajar kita lebih seperti kekeluargaan Jadi mudah untuk menarik mengambil hati anak-anak tersebut gitu Dahlia adalah anak ketujuh dari tujuh bersaudara Usianya 12 tahun Ia sudah belajar disini sejak usia 4 tahun Ayahnya seorang tukang sapu jalanan Ibunya buruh cuci gosok Dahlia sungguh merasa bahagia belajar di sekolah ini Karena guru-gurunya baik dan memberi tahu misalnya kita berbicara yang sudah bermutu Aku menuliskan laporan tentang yang aku tadi mainkan dan membuat poik tentang hutan Kalo TK dulu cuma menggambar terus menulis nama Kalo di SD kelas 1,2,3 Menulis Menulis Ini jurnal Jurnal Sampai bawah Terus menggambar Abis menggambar Pada kelas 4,5 nya di mata pelajaran ada 2 Mata pelajaran tadi Abis di mata pelajaran Bahasa Inggris sama Science Terus Kalo Kelas 5 nya Juga sama Mata pelajarannya 2 Mata pelajaran Bahasa Indonesia Ema Kalo disini membuat Kadang-kadang kalo gak ada itu gambar Habis itu Membuat binatang Dengan memakai kardus Kalo lagi ulangan Memakai balok Diukur Berapa senti Kilometer Terus Diitung ada berapa baloknya jumlah Digambar Saya melihat perubahan yang luar biasa pada dia Dia menjadi lebih tenang Afeksinya menjadi lebih baik Kognisi juga berjalan sangat baik untuk dia Dan yang lebih mengharukan buat saya adalah Dia sudah berani Mengutarakan apa yang menjadi keinginan dia Yang dulu dia tidak pernah berani untuk bicara Dan dahliya termasuk anak juga yang disenangi oleh teman-temannya Untuk bersosialisasi Dia sangat cepat Ada tujuh sentra yang diajarkan di TK dan SD Batutis Al Ilmi Ada sentra balok Seni Persiapan Main peran besar dan kecil Dan kelas intang Melalui metode sentra yang diajarkan sejak usia dini Setiap anak diajak untuk menjalankan nilai mulia Seperti sikap hormat Jujur Sayang teman Rajin Disiplin Bertanggung jawab Dan banyak lagi Ketika kami bergerak Menyelenggalkan sekolah ini secara gratis Untuk kaum miskin Kita tidak bisa berpikir Melalui matematika dunia Kita bisa dibayangkan Ini sekolah ini sekarang ini dengan 121 murid dengan 21 orang guru ada staff 4 orang guru masuk itu Kami satu bulan biaya operasional kami itu sekitar 40 juta Ini semua gratis ya Sisinya menjadi lebih besar jadi membangun generasi baru bangsa yang lebih baik Untuk seluruh Indonesia Sebab sekarang ini kan ada sekitar Tiap tahun itu sekitar 20 juta anak usia dini tidak bisa ditabung di sekolah anak usia dini Karena tidak mampu membayar karena fasilitasnya juga tidak ada sekolah-sekolah itu Laut bermanfaat juga sebagai tempat rekreasi Membangun generasi baru bangsa yang lebih baik Lebih cerdas, mandiri, berahlak mulia, bahagia, dan cinta belajar sepanjang hayat Itu yang misi-misi yang kami bangun dengan baik disini Melatih diri adalah sarana mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup Semakin mengenal diri, puas diri, dan bersyukur, semakin besar rasa kasih kepada sesama Banyak cara yang dapat digunakan untuk melatih diri Lim Airu dan Agus Johan menemukan caranya di Jalan Bodhisatua Mereka telah bergabung di Barisan Suci sejak 8 dan 17 tahun yang lalu Semakin berlatih, semakin besar kesadaran untuk belajar Begitupun sebaliknya, seperti harapan peringatan Hari Waisak Yaitu agar semua makhluk berbahagia Begitupun harapan Lim Airu dan Agus Johan Mereka berikrar di Jalan Bodhisatua Agar sesederhana apapun cinta kasih yang mereka berikan Dapat memberi subang sih bagi kebahagiaan sesama Nah itu kita kan Senin sampai Sabtu juga buka toko ya Kita tutup toko setiap Sabtu sama sesium Nggak makan, ya ke mall gitu, belanja lah sepuas-puasnya gitu Kalau memang kita lihat barang apapun biarpun di luar negeri ya Kalau kita lihat hari ini saya nggak beli, nggak bisa tidur Bikir terus, besok langsung mau beli baru puas gitu Dan belum tentu itu memang barangnya itu terpakai atau nggak Perubahan pola hidup anak bungsunya yang telah lebih dulu menjadi relawan Membuat Lim Airu dan suami terdorong untuk mengikuti jejak sang anak Tahun 2005, Lim Airu dan suami Hardiman Tiang memutuskan untuk bergabung menjadi relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia Mengikuti kegiatan kerelawanan adalah sebuah kesempatan untuk terus melatih diri Hampir setiap hari, waktunya digunakan untuk mengajar kelas budaya humanis Lim Airu terlibat dalam pengajaran tata cara menyeduh teh dengan sikap santun Ia juga mengajarkan budi pekerti dan menghormati orang lain Baginya, mengajar orang lain sama artinya dengan melatih kesabaran diri sendiri Salah satu mengajarin kita kesabaran Ya, dulu sih ya, memang kesabarannya agak kurang ya Apa-apa mau cepat-cepat gitu loh Jadi sekarang kadang, ah Pelan-pelan saya bisa terima gitu Kalau dulu apa aja mau buru-buru gitu Melakukan gerakan isyarat tangan merupakan salah satu cara bagi Lim Airu untuk terus mengingat dan memperdalam Dharma Makna yang terkandung dalam setiap Dharma Membantunya melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik Saat memberi pengajaran, sebetulnya ia sedang mengingatkan dirinya sendiri Saya merasakan ya, dulu saya waktu sekolah Saya kalau mau hafal buku perajaran, itu susah amat Nah, melalui Shoui ya, isyarat tangan itu Kan, kita sebelum peragakan Shoui Kita harus hafal dulu lagunya pertama Kedua, isi lagunya apa, kita harus mengikuti Nah, kadang di lagunya Suci Itu dalamnya semua ada dharmanya master Nah, kita sambil peragaan Shoui Itu pun dharmanya sudah masuk ke kotak kita juga Setelah lebih dari 3 tahun, Lim Airu memutuskan untuk hidup bervegetarian Ia mengambil keputusan Untuk menjalankan pola hidup sederhana Serta bersyukur atas apa yang telah dimilikinya Semua cara yang dapat semakin meneguhkan tekatnya di jalan bodhisattwa Ia lakukan dengan sukacita Mengasah nilai-nilai positif dalam kehidupan Membina hati dengan belajar pada apa yang dikerjakan Menjadi tekat bagi Lim Airu Terus melatih diri dan memanfaatkan setiap waktunya Untuk melakukan kebaikan Kerenat Kita sudah dicuci ya Melihat itu banyak orang yang susah gitu Sedangkan kita udah hidup senang, serba cukup Malah kita nggak cepat-cepat itu kan sayang waktunya gitu dibuang Seperti ajaran master ya, kita masih itu badan masih sehat Kita jangan sia-siakan waktu kita Dan apa yang bisa kita bantu, kita pasti bisa, saya bisa jalankan gitu loh Memaknai tiga perayaan hari penting yaitu hari waisak, hari ibu internasional dan hari seci sedunia Dilakukan sebagai wujud membalas bedilukur sang Buddha, orang tua dan semua makhluk hidup Insan seci bersama-sama mengukir doa dan harapan Inilah ungkapan bersama Sebuah doa akan dunia yang damai dan terbebas dari bencana Inilah tekan Sebuah harapan untuk terus melatih diri Mengembangkan cinta kasih di dalam diri dan mempraktekannya dalam kehidupan Karena permasalahan di dunia hanya dapat dipecahkan bersama-sama Menggalang kesatuan hati adalah hal yang penting Tetapi, untuk menciptakan sebuah barisan yang kuat Kesadaran dan tanggung jawab pribadi lepas pribadi tak kalah penting Harapannya itu kita sudah tahu jalan Cici sudah begitu baik Kita tentunya mau pertahankan supaya jalan itu Harapan kita tentunya generasi yang akan datang itu Semua bisa paham tentang ajaran ini Ajaran ini sebenarnya untuk masyarakat semua Agus Johan telah bergabung dengan barisan Cici selama lebih dari 17 tahun Semua orang biasa menyapanya Atiam Semakin lama bergabung, tekadnya hidup di jalan bodhisatwa semakin kuat Melalui dedikasinya dalam setiap bakti sosial dan kegiatan lain Atiam menemukan kebahagiaan Ia memilih untuk menjalani hidup dengan sederhana Semakin mengenal diri sendiri Merasa puas dan cukup Semakin bersemangat untuk membahagiakan sesama Masa sudah selalu Mengajar kita itu harus tulus hati Kita menjalankan sesuatu itu benar-benar pakai hati Kita harus contohin Sehingga masyarakat yang lain Generasi yang akan datang Lihat, oh ini benar-benar Peringatan Hari Waisak membawa harapan untuk kebahagiaan semua mahu Ikut berbahagia melihat pihak lain berbahagia adalah cermin sikap rendah hati Mengenal diri sendiri, terus memperbaiki dan melapis diri Adalah upaya menciptakan kebahagiaan itu dalam hidup nyata sehari-hari Benih yang kita tebar akan kita tuai Karenanya menanam benih kebaikan akan menuai kebaikan pula Salah satu sarana menanam kebaikan adalah dengan terus melatih diri Melatih diri adalah membina karakter dan berupaya memperbaiki perilaku Sehingga kehidupan bersama menjadi harmonis Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik Silahkan kirimkan email ke jurnaldaai.daitv.co.id Atau melalui SMS dengan format JDI Spasi nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852-8580-8559 Akhirnya saya Patricia Loford mewakili seluruh kerabat kerja jurnaldaai Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda